Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari akun Taufik H. Beliau menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, saya sudah coba buat probiotik dengan campuran E4, molase, dan air cucian beras. Sudah seminggu masih keluar gasnya. Apakah itu gagal ya? Ciri-ciri probiotik yang dibuat jadi atau siap pakai seperti apa? Haturnuhun. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari akun Taufik H. Memang air cucian beras itu juga dapat dijadikan sebagai pengganti urin sapi ya. Seperti yang sudah saya share, bahwa pengganti urin sapi itu bisa dari pok atau pupuk organik sair atau cucian air. Dan air beras juga bisa, kemudian air kelapa. Dan memang saya sudah menjanjikan kepada rekan-rekan semua untuk membagi video untuk pembuatan probiotik yang menggunakan pok atau pupuk organik sair. Insya Allah nanti akan saya share dan memang saya belum sempat saja membuat videonya. Karena ini kaitannya dengan kakak saya yang nomor 7 ya, yang sudah berhasil membuat probiotik dari pok itu sendiri. Jadi saya memang harus kolaborasi dengan kakak saya yang nomor 7. Dan timingnya memang tidak tepat terus untuk mencari timing yang tepatnya itu. Jadi kalau saya ada waktu, kakak saya yang tidak ada. Oke, jadi pengalaman yang siap dari kakak saya yang nomor 7. Jadi pada video sebelumnya saya sudah membagikan tentang fermentasi yang berhasil itu seperti apa. Jadi fermentasi atau pembuatan probiotik yang berhasil itu seperti apa. Jadi kalau misalkan fermentasi itu masih keluar gas, itu tandanya memang masih belum bisa atau belum siap digunakan probiotik tersebut ya. Karena bakterinya itu masih menghasilkan gas. Jadi kalau misalkan masih keluar gas, itu memang berarti masih terus ya. Masih belum dapat digunakan untuk probiotik untuk campuran air kolam. Jadi ciri-cirinya kalau misalkan siap jadi atau siap pakai probiotik yang siap pakai itu, kalau misalkan probiotik yang kita fermentasikan itu sudah tidak lagi menghasilkan gas. Dalam artinya sudah tidak menggembung lagi jeriganya. Kemudian kalau misalkan kita putar sedikit tutupnya itu sudah tidak lagi keluar bunyi ciss atau seperti halnya kita mengempeskan ban ya. Jadi kalau misalkan masih ada keluar bunyi ciss gitu ya, itu tandanya bahwa di dalam probiotik atau di dalam jeriganya itu masih terdapat gas. Sehingga bakterinya itu di situ masih sangat aktif sekali. Jadi probiotik tersebut belum bisa digunakan atau belum siap dipakai untuk campuran air kolam. Jadi ditunggu saja sampai benar-benar cairan probiotik yang kita fermentasikan itu sudah tidak lagi menghasilkan atau menimbulkan gas. Jadi sekali lagi nanti Bapak boleh tonton video saya sebelumnya tentang ciri-ciri fermentasi yang berhasil itu seperti apa. Itu sudah ada. Jadi sekali lagi kalau memang masih mengeluarkan gas itu berarti tandanya bakterinya masih aktif yang ada di dalam fermentasi itu sendiri ya. Yang kita fermentasikan itu sendiri. Jadi dia masih berproduksi untuk menghasilkan gas. Jadi biarkan saja sampai dengan benar-benar dan untuk lamanya apakah seminggu atau lebih itu memang kita tidak dapat tokannya. Kadang itu sampai berapa lama itunya ya. Jadi memang kalau misalkan berdasarkan pengalaman kakak saya itu yang menggunakan urin sapi itu waktunya itu kurang lebihnya satu minggu. Jadi kalau barangkali ini menggunakan air cucian beras waktunya lebih lama atau apa ya. Jadi sampai ditunggu saja sampai benar-benar bahwa produk fermentasinya itu sudah tidak lagi menghasilkan gas. Ketika bagaimana indikasinya itu ciri-cirinya sudah tidak lagi menggembung dan ketika kita putar tutup ciri-cirinya itu sudah tidak lagi mengeluarkan bunyi ces. Itu bahwa dengan kondisi seperti itu kalau misalkan sudah tidak ada lagi bunyi ces atau ciri-cirinya itu sudah tidak lagi menggembung bahwa probiotik itu sudah siap untuk digunakan. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya dan bermanfaat juga buat yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.